Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel kanva IP channelnya belajar kanva secara oke kita pada kesempatan kali ini akan membuat kartu ucapan untuk selamat hari palang merah Indonesia nah teman-teman sebenarnya ini aku juga baru tahu ya ternyata hari palang merah Indonesia itu diperingati 2 hari di dalam 1 tahun ya yaitu di bulan September itu pada 3 September dan 17 September kenapa bisa seperti itu ternyata tanggal 3 September itu bertepatan dengan saat Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk badan palang merah nasional kemudian pada 17 September 1945 itu ini apa berdirinya perhimpunan ya palang merah Indonesia membentuk badan palang merah Indonesia yang diketuai oleh dokter Andes Muhammad Hatta ya memang seperti itu teman-teman ya diperingati pada tanggal 3 September dan 17 September nah pada kesempatan kali ini kita akan membuat kartu ucapan untuk selamat memperingati atau selamat hari palang merah Indonesia 17 September 2022 konsepnya mungkin sama seperti yang sebelumnya saya buat nanti seperti ini ada logo ada tulisan selamat dan kalau merah Indonesia tapi mungkin tanggalnya saja dan gambarnya yang berbeda oke jadi kita langsung aja teman-teman kita apa buat disini pertama-tama kita buat dulu lember kerja baru nah kalau teman-teman masih bisa membuat lember kerja baru di karfa untuk desain itu bisa lihat video saya yang ada di sudut kanak tas nah disini sebenarnya kalau untuk logo Canva IP itu sudah memang sudah saya tambahkan sebelumnya kalau untuk logo palang merah itu teman-teman bisa cari saja di elemen ya ini tuliskan palang merah ini akan ada logo yang bisa kita pakai ya disini nah intinya tuh ya tinggal dicari-cari aja ya teman-teman disini tuh logo-logo yang bisa digunakan kalau saya ini menggunakan Indonesia ini ya kalau saya menggunakan yang ini jadi nanti itu bisa disandingkan seperti ini nah kemudian setelah kita tambahkan logo kita tambah ucapan selamat memperingati ya kita buat saja seperti itu ini itu kita pergi ke teks tambah subjudul tambah judul maksudnya kemudian kita rapikan dulu ini kesini kemudian kita tambah subjudul dan kita tambah sedikit teks kita turunkan dulu ini kita tuliskan untuk tambahkan judul ini kita ubah menjadi tulisan selamat memperingati kemudian untuk yang disini kita besarkan kita tulis palang merah Indonesia Indonesia ini kita buat 17 September 2022 untuk tahun kita menyesuaikan ya teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat video ini pada tahun 2023 atau 2024 silahkan disesuaikan selanjutnya selanjutnya kita akan ubah tulisan yang paling atas ini kita ubah fontnya maksudnya saya akan pakai font chow filomene ya teman-teman chow filomene ini bisa di search di pencarian font nanti akan muncul seperti ini kemudian untuk yang kedua saya pakai saya pilih-pilih dulu ya teman-teman saya akan pakai yang ini open sun extra blood dan yang terakhir saya akan pakai lagi chow filomene seperti ini kemudian untuk di bawah sini saya akan tambahkan gambar saya pergi ke foto dan di sini tuh banyak gambar ya kita di foto itu pergi ke foto terus ketikan disini menolong relawan ini bakal banyak sekali foto ya yang bisa kita kita gunakan disini sesuai dengan keinginan saya akan coba pakai foto ini kita besarkan nah lebih kurangnya seperti ini nanti kemudian kita akan tambahkan di elemen lagi ya kita bermain di elemen tambahkan gradient 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 kita ketikkan kemudian kita pergi ke grafis di sini ada gradient yang warna putih ini ini kita bisa pakai kita klik nah nanti harapannya itu jadi sebagian itu nggak kelihatan gitu ya ini kita klik lagi ini untuk yang di atas seperti ini ya teman-teman jadinya klik lagi ini untuk yang di atas ini nah ini kan logonya ke belakang gitu ya caranya adalah kita blok ya kita klik kiri tahan kita blok gradient kita ini kalau gambarnya ini nggak usah ya ini batas ini berarti kita klik klik ke kanan ya mundur paling belakang ini ternyata fotonya juga keikut tapi nggak usah khawatir kita klik fotonya klik kanan mundur paling belakang oke jadi seperti ini ya teman-teman setelah kita buat seperti ini ini bisa kita atur misalnya dayanya pengen kita naikkan lagi seperti ini ini bisa terkelihatan gitu kemudian kita di bawahnya ini akan tambahkan sosial media caranya kita klik dulu tulisan ini kemudian duplikat double klik ctrl A dan ip ini nama sosial media kita ini kita kecilkan ini kita besarkan sedikit tulisannya kita letakkan di tengah sini dan kemudian masih di elemen kita cari Instagram ketikan Instagram disini dan ada logo ini kita tambahkan di bawah sini ini gampang ya teman-teman kemudian kita blok ya terus kita tengahkan ini udah tengahnya selanjutnya di bawah sini kita coba tambahkan di elemen lagi garis dan bentuk kita akan kasih line ini ya saya pakai yang ini kita buat line yang ke sini klik kita klik dulu sorry kita klik sampai muncul ini di kanan dan mundur paling belakang kemudian kita buat menjadi warna merah ya warna merah ini tulisannya ya klik keluar dulu ini kita ubah jadi warna putih ini warna putih ya untuk tulisan kanva ipnya biar kelihatan seperti itu berbeda dengan berbeda dengan line di belakangnya nah ini sebenarnya udah jadi teman-teman ya kemudian kita bisa tambahkan mungkin bendera disini kita ketikan di elemen juga bendera ya ini banyak pilihan berbeda dengan merah putih ini ya banyak pilihan disini kita pilih yang menarik ya kita ke grafis saja kita coba pakai yang ini kita taruh disamping sini menarik ya menarik ya jadinya seperti ini teman-teman nah menarik ya atau bisa juga pakai yang ini ini juga bisa kita hapus mungkin kita pakai yang sebelah sini atau ini juga bisa dipindahkan ke sini caranya kita balik jadi dia akan berbalik seperti ini untuk tulisan yang ini teman-teman bisa sesuaikan warnanya bisa ganti warna merah ya kayak gini ini juga menarik nih kalau kita ubah tulisannya menjadi warna merah seperti ini kalau udah selesai kita klik bagikan kita unduh ya ini kemudian jenis filenya set ke jpeg ukurannya tetap kualitasnya 80 dan untuk pilihan halamannya disini kita halaman 12 klik selesai unduh dan akhirnya pamplate atau ucapan kita sudah selesai ya gampang sekali teman-teman selamat mencoba oke teman-teman itulah tutorial kita kali ini semoga bermanfaat bisa diikuti dan kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar kemudian kalau ada request video seputar kanva lainnya bisa juga nih dituliskan di kolom komentar ya dukung channel ini dengan cara klik like komen subscribe dan share video ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video-video selanjutnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati